Oke kembali lagi di channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan review 3 bulan penggunaan Xiaomi Redmi 12 ya guys ya jadi bagaimana handphone ini Oke jadi disini kita bahas dulu bagian desainnya seperti yang teman lihat ya di sini di bagian susun kameranya ini mirip banget seperti iPhone ya gitu ya selain sini di bagian backdoor belakang ini udah kaca ya guys ya selanjutnya disini di bagian samping-samping itu dia kotak ya jadi nggak melengkung lagi ya guys ya jadi ciri khas handphone iPhone lah gitu ya guys ya selain sini di bagian layar ya di sini bisa teman lihat meskipun kita berada di bawah matahari ya ini layarnya sangat jelas banget ya kita lihat ini brightness nya saya naikin ke 100% ya selanjutnya sini di bagian layar ya Nah jadi di Xiaomi Redmi 12 ini dia sudah support layarnya 90hz ya guys ya tentunya saat kita gulir menu saat kita main game ya saat kita mengoperasikan handphone ini kalau kita kasih 90hz dia itu semut banget ya guys ya gitu ya Oke jadi di bagian layarnya dia belum support untuk HDR10 ya gimana HDR10 ini untuk menjalankan video 4K ya Jadi kalau kita nonton video YouTube yang 4K itu bakal nge-stack ya guys ya atau dia jalan tapi patah-patah ya gitu ya selanjutnya sini kita bahas kamera yang ada di Xiaomi Redmi 12 ini ya guys ya jadi menurut saya kamera ini standar aja ya enggak bagus enggak jelek juga ya jadi buat kita foto-foto dokumentasi buat kerja ini udah mantap ya gitu ya tetapi kalau teman-teman pengen foto buat upload di sosmed atau apa saya sarankan enggak cocok ya buat teman-teman pakai handphone ini ya guys ya mending teman-teman beli handphone second aja di harga 2 jutaan ya Nah jadi disini kita lihat di bagian fitur-fitur kameranya udah lengkap juga ya ada kamera ala-ala iPhone ya guys ya ultrawide 0.5 ya gimana sudut pandang yang diambilnya itu luas banget ya gitu ya seperti yang teman lihat ini jadi kalau dia cahaya komplit ya cahaya lengkap atau banyak cahaya seperti ini dia hasilnya itu bagus ya guys ya berbeda kalau nanti kurang cahaya ya gitu ya jadi kayak foto-foto jaman 90 masehi ya guys ya kalau untuk di kamera ini yang saya suka cuma di bagian mode portrait aja guys ya dimana mode portrait ini dia potongan itu rapi banget ya gitu ya jadi enggak ada kalau kita lagi foto enggak ada tubuh kita yang bulur juga ya jadi memang objeknya dibelurkan ya guys ya itu juga bantuan AI ya gitu ya Oke jadi selanjutnya di sini di bagian perekam video ya Nah ini yang paling saya tidak suka ya dimana di perekam video ini dia tidak support 60fps ya guys ya jadi dia supportnya 1080 di 30fps ya terus selanjutnya disini untuk videonya enggak ada stabilisasi atau stabilizer jadi tentunya kalau kita ngambil video itu lagi jalan ini gempa banget ya jelek banget ya gitu ya Oke jadi ringkasnya di bagian kamera ini jika teman-teman beli handphone ini karena kamera gitu ya guys ya mungkin banyak juga kompetitor lain yang bilang kamera bagus ya tetapi saya pribadi untuk kameranya enggak terlalu bagus enggak jelek juga guys ya jadi kameranya kamera untuk para pekerjaan lagi tuh ya Jadi kalau untuk foto-foto untuk upload ke sosmed ya gitu ya jadi menurut saya kurang bagus ya gitu ya teman-teman pakai handphone ini ya guys ya Oke jadi di sini kita bahas di bagian baterai ya Nah jadi untuk baterai di Xiaomi Redmi 12 ini dia sudah menggunakan baterai 5000 mAh ya guys ya dengan pengisian cepat ya jadi dia udah mendukung pengisian cepat ini 18 Watt ya guys ya jadi pengisian cepatnya kecil banget ya sama kayak si Redmi Note 8 dulu ya jadi kalau kita ngecas itu mungkin butuh waktu buat dari satu persennya sampai 100% itu mungkin butuh waktu satu jam 30 minit ya atau satu setengah jam ya gitu ya guys ya itu kalau teman-teman enggak main ML ya kalau teman-teman main ML sambil cas ya mungkin lebih lama lagi ya guys ya gitu ya jadi untuk penggunaan baterai Xiaomi Redmi 12 ini ya menurut saya kalau kita penggunaan penggunaan biasa dari pagi sampai malam yaitu mungkin satu kali cas aja ya guys ya jadi buat teman-teman kalau main game itu sesuaikan lagi ya gitu ya kalau main game kan jika teman-teman gas game terus ya guys ya mungkin tahannya dari satu persen sampai 100 persen itu kalau kita main game ML ya itu paling 7 jam atau 8 jam ya guys ya jadi cukup lama juga ya karena dia konsumsi baterai ini sedikit banget ya guys ya karena di chipsetnya juga chipset nggak terlalu kencangnya gitu ya makanya dia konsumsi baterainya itu juga sedikit ya guys ya Nah jadi seperti itu ya Oke jadi disini kita masuk ke dalam pembahasan main game ya di handphone ini jadi game yang biasa saya mainkan adalah game mobile Legends ya guys ya gimana game yang kita mainkan di Xiaomi Redmi 12 ini cukup stabil ya untuk game mobile Legends ya gimana bisa teman-teman lihat di bagian respon sentuh dan kepekaan sentuhnya disini tidak ada masalah ya guys ya Nah meskipun disini kita lagi baku hantam ya lagi rame gitu ya guys ya jadi disini untuk fpsnya masih tetap stabil ya di mana disini untuk bagian layarnya sudah support 90hz dan dibantu juga sama performa game turbo ya guys ya jadi di Xiaomi Redmi 12 ini dia sudah ada juga game turbo ya Oke jadi meskipun dia ml lancar ya tetapi enggak semua game juga yang dijalankan lancar ya guys ya tertanya kayak game pubg gitu ya guys ya kayak game COD ini enggak support banget ya enggak worried banget buat teman-teman mainkan di handphone ini ya guys ya karena untuk giro di handphone ini juga belum giro hardware ya jadi dia masih menggunakan giro software ya guys ya tentunya delay gede banget jadi mungkin buat teman-teman kayak mlff gitu ya guys ya terus e-fotball ini dilibas ya sama handphone satu ini ya guys ya tanpa frame ya gitu ya Nah jadi seperti itu jadi kayak game-game yang berat kayak fps gitu ya ini enggak support banget ya guysnya gitu ya buat kamu memainkan oke di sini kita tabra naik ya lo banget anjir hati gocok Oke jadi disini kita bahas aja fitur-fitur yang ada di Xiaomi Redmi 12 ini ya guys ya di sini kita mencepat aja gitu ya Oke jadi di Xiaomi Redmi 12 ini seperti yang teman lihat tadi dia sudah support untuk game turbo ya Nah dimana game turbo ini juga banyak ya setelannya contohnya kayak setelan penambah respon sentuh ya guys ya gitu ya sini bisa teman lihat nah disini jika sentuhannya kurang disini bisa teman-teman respon sensitif ya atau kepekaan tentunya bisa kita atur ya selanjutnya disini di bagian WiFi dan hotspot bisa teman-teman jalankan secara bersamaan ya guys ya jadi disini WiFi sama hotspot bisa kita jalankan bersamaan ya Oke jadi selanjutnya disini kayak fitur spesial ya contohnya kayak kota alat video saat kita lagi muter YouTube teman-teman ya gitu ya di sini juga bisa teman-teman akses ya terus disini juga ada bila sisi ya guys ya Nah jadi buat fitur ini teman-teman bisa aksesnya di Stellan ya Stellan sini teman-teman klik bila sisi ya guys ya ini juga udah pernah saya upload ya videonya Nah jadi kita aktifkan semua fiturnya jadi di layar utama teman-teman bisa mengakses untuk pintasan ya Oke selanjutnya disini untuk kontrol senter tidak bisa kita aktifkan ya guys ya dimana pusat kontrolnya masih menggunakan pusat kontrol yang lama ya jadi ini salah satu kekurangan di divas ini ya mungkin di next update MIUI nya semoga ditambahkan fitur untuk mengganti kontrol senter terbaru ya guys ya Oke disini untuk pusat kontrol senternya biasanya dia berada di pusat notifikasi atau pusat kontrol ya di sini bisa melihat nggak ada untuk tambahan pusat kontrol terbaru ya setelahnya sini bagian kekurangan untuk fiturnya ya di sini adalah screenshot panjangnya dimana disini kita nggak bisa menggulir screenshot panjang ya jadi dia cuma screenshot seperti ini contohnya kayak teman-teman berada di dalam web ya gitu ya ya terus tentu pengen screenshot panjang ini nggak bisa ya guys ya gitu ya jadi nggak ada fitur gulirnya sendiri ya Oke jadi apalagi ya guys ya di Xiaomi Redmi 12 ini untuk fitur tambahannya fitur-fitur lainnya menurut saya itu aja sih gitu ya jadi menurut jadi buat teman-teman jika pengen beli handphone ini ya sesuaikan lagi ya guys ya dengan kebutuhannya jika teman-teman butuhnya main jam berat ya kayak di PUBG Mobile terus kamera juga bagus mending teman-teman beli handphone yang turun gunung ya guys ya apa itu handphone turun gunung yaitu handphone yang bekas ya gitu ya Nah jadi contohnya kayak saya beli handphone Poco X3 Pro kemarin Rp2 juta terus di harga Rp2 jutaan baru di Xiaomi Redmi 12 ini kan harganya Rp2 jutaan ya guys ya jadi di harga yang sama teman bisa beli handphone second kan tetapi speknya lebih dari Xiaomi Redmi 12 ini ya contohnya kayak Mi Xiaomi Redmi Note 10 Pro Note 11 ya gitu ya atau Poco X3 Pro X3 NFC ya gitu ya guys ya jadi lebih baik dari Xiaomi Redmi 12 ini ya Nah jadi itu teman-teman sesuaikan lagi ya Mungkin buat teman-teman yang nggak mau ribet ah beli handphone second kan nanti takut mati Bang gitu ya takut rusak handphone-nya atau asyidah LCD udah diganti gitu ya mending kau tentu pemikiran seperti itu tentu membeli baru aja ya guys ya jadi teman-teman lebih sesuaikan aja sih ke apa ya pemakaiannya gitu ya Oke mungkin sampai disini dulu untuk video tentang Xiaomi Redmi 12 ini ini ya jadi jika ada masukin masukkan ya teman-teman eh silahkan komen di kolom komentar ya guys ya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan kita berhubungan di video selanjutnya thank you